Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke disini ada sebuah video yaitu ini pendapat orang Malaysia tentang Indonesia yang bekerja di Malaysia So ini daripada Abang Iwan yaitu Arnawan Channel oke langsung saja guys kita play videonya let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Arnawan Channel oke Hari ini saya akan menunjukkan video saya berbincang dengan orang Malaysia Oke mau tahu keseruan video saya jangan lupa subscribe share oke jom Oke Jadi Abang Iwan ini wawancara lah wawancara dengan orang Malaysia Pendapat oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke guys perkenalkan ada impar saya Hai saya Aisyah Kalin Okay hari ini kita nak bincang ya guys pasal selalunya kan Indonesia Malaysia ni di dunia banyak ya selalu bergaduh lah So kita tanya langsung orang Malaysia sendiri apa pendapat dia tentang Indonesia dan Malaysia Okay Aisyah boleh jelaskan pendapat Aisyah Indonesia itu macam mana di Malaysia yang sebenar-benarnya Cuba jujur ya Okay Kalau macam kita tahu kat beda social ni dia banyak resis tau antara Indonesia dengan Malaysia Dia memang banyak resis tambah-tambah sekali dekat PUBG Mobile Macam saya main PUBG Mobile ya So bila saya jumpa orang Indonesia dia orang akan cakap Malaysia bodoh semua tu macam tu Tapi bila orang Indonesia dekat Malaysia kita orang jumpa kita orang baik je cakap ok je semua tak boleh Okay yang banyak main PUBG PUBG itu kan bocil-bocil anak-anak yang baru baru akhir gitu Jadi dia tu memang kayak gitu So itu memang I don't know lah Tak ada tak pernah lagi jumpa yang resis depan-depan Betul sebab sebab orang yang di Malaysia tu orang yang bekerja tu dah semua dah faham macam tu lah Kalau yang dekat PUBG Mobile tu dekat game-game tu memang macam tu lah Baik je kat sini cuma bila dalam media sosial dia jadi macam lain Sebenarnya macam apa ya kenyataannya ya Tapi selalu pandangan orang Indonesia di luar sana bahkan yang di Indonesia Selalunya orang Malaysia macam ni orang Malaysia macam ni pendapat dia orang sebab di dalam dunia maya negatif Jadi merebak macam virus corona ni lah Betul sih sebenarnya karena memang banyak di sosial media dan mereka juga tidak berjumpa dengan orang Malaysia macam tu Jadi mereka hanya melihat di sosial media dan mereka juga menilai daripada sosial media itu sendiri Makanya kalau di sosial media itu yang bijak guys Jangan istilahnya kita resis dan lain sebagainya Karena kenapa di sosial media itu sekarang banyak banget dan ketika menyebar itu cepat banget gitu kan Nah itu kalau kita tidak ber apa ya ber apa namanya ber sosial media dengan bijak disitu kita akan mendapatkan Ya banyak istilahnya negatif-negatif ya kan hal-hal negatif dan positifnya sangat kecil sekali Makanya kita memang harus memerangi itu dengan cara apa menyebarkan hal-hal yang positif gitu Antara Malaysia dan Indonesia itu sebenarnya orangnya bagus-bagus gitu kan Orang Indonesia juga bagus orang Malaysia juga bagus seperti itu Karena kenapa kalau kita udah berjumpa gitu kan terutamanya orang Indonesia yang bekerja di Malaysia gitu Ya kayak saudara kita dianggap saudara macam tu lah Corona ni lah pasal isu Indonesia-Malaysia ni Ya Jadi kita nak terangkan sikit lah sebenarnya macam mana Ini rakyat Malaysia ya betul-betul orang Malaysia Bukan Indonesia ya guys bukan Indonesia ya Eh bukan semua orang orang Indonesia Ok Saya nak tanya adik ipar saya ni lah macam mana Apa yang awak suka Indonesia tempat pemandangannya ke macam mana Coba jelaskan Saya suka makanan Indonesia Oh Lepas tu saya suka kat salik Indonesia ni dia macam banyak Dia macam kampung tau macam banyak tempat-tempat banyak gunung Dia macam tu saya suka kat Indonesia ni dia cantik Bagi saya Ok Kalau untuk makanannya Aisyah suka apa yang paling favourite dekat Malaysia ni Paling favourite saya suka kat Indonesia Gado-gado What Gado-gado Memang saya juga suka Oh gado-gado Sedap sedap Suka juga Ayam geprek Ayam peknya sama ya Ayam geprek dengan ayam peknya Beza beza inilah beza apa nama tu Beza sambal lah kalau ayam geprek itu memang sambal dia bawang Tapi kalau ayam peknya tu dia lebih khas ke ayam lamungan Ataupun sambal lamungan gitu Bakso Bakso Ok Sebenarnya yang cerita isu yang bergaduh itu sebenarnya tak ada Dia dalam dunia maya seadanya Meru Aisyah lah Bagi saya macam tu lah Sebab bila dalam dunia maya je Bila saya jumpa orang Indonesia Dia orang macam tu Segelintir lah tak semua ada yang baik Tapi ada kadang-kadang resis Tapi bila depan-depan Dekat Malaysia kan banyak orang Indonesia Jadi bila saya jumpa dia orang Dia orang tak ada Macam dia orang bayang Dia orang layan kita baik je Iyalah Layanan dia dia Layanan dia Ya layanan dia tu Adalah macam Ya ada Tapi ada lah Ada sebahagia ni Tapi tak banyak lah mungkin Ya Tapi mungkin Setelah Aisyah bercangkat di video ni Yang menonton orang Indonesia Kenyataannya tu tidak benar Yang maksudnya Itu hanya segelintir Di dunia maya sahaja Kenyataannya di depan-depan tu memang baik lah Bahkan di Malaysia ni ya guys Kadang-kadang di angkat menjadi anak angkatnya Betul Kadang-kadang Bahkan menjadi suatu Macam Silaturahim diperkuatkan Semacam Dia dianggap macam keluarga lah Kadang ada semacam gitu ya Kadang dianggap macam Keluarga dekat lah Bahkan teman saya yang ada di Malaysia Dia melancong ke Indonesia Dia cakap Dia dapat kawan-kawan baru Dia dekat saudara baru Bahkan dia jumpa di airport Dia jumpa orang macam pemandu teksi lah Dia jadi rapat Sebenarnya tu tidak benar ya Aisyah Betul Betul Memang hanya orang yang segelintir ni jadi merosak Jadi merebab macam virus corona lah Jadi Aisyah ni masih sekolah ya Ya saya masih sekolah Saya berumur 17 tahun Oh muda lagi ya 17 tahun Ada ni ke Macam Channel ke boleh lah Di Rakan-rakan Oh saya tak ada Saya tak ada channel Oh macam ada channel ni Boleh tak buat Nanti kita boleh InsyaAllah kalau ada masa Jadi Tak ada masa lah buat channel Jadi dia masih belajar lagi lah Ya betul Sekolah lah dalam pendidikan di Malaysia Okay Sampai disini dulu video saya Lebih dan kurangnya minta maaf Jangan lupa Subscribe, share, and like Okay Bye Bye Okay guys itulah tadi penjelasan daripada adik Aisyah ya Tentang orang Indonesia Dimana memang dia cakap di media sosial Di media sosial Dah macam virus lah Dah macam apa ya Sesuatu yang memang dah biasa Macam tuh Virus ni memang sangat-sangat kejam sekali Sehingga di Facebook Dimana-mana Ini banyak sangat Resis-resis yang dilakukan oleh Anak-anak kecil Budak-budak kecil Yang Ya Saya tak faham juga lah Kenapa mereka macam itu Tapi Hal itu terjadi Karena memang ada yang memulai Macam itulah Nah Kan Dulu-dulunya Siapa yang mulai nih Antara Malaysia dan Indonesia Di sosial media Padahal ya Diril kehidupannya itu Tidak seperti itu Orang Malaysia Orang Indonesia ini Hidup rukun Hidup rukun dan tentram gitu kan Petinggi-pertinggi Daripada orang Indonesia dan Malaysia Juga erat sekali Seperti itu Dan ada juga Kedutaan Indonesia Di sana gitu kan Dan Saya tak faham juga lah Kenapa di sosial media itu Harus bergaduh Macam itu Dan Hal negatif itu Yang Disebarkan di media sosial Antara Indonesia dan Malaysia Itu memang cepat sangat Macam dah virus corona Ini Sama aja Maka daripada itu Kawan-kawan sekalian Berbijaklah Bijaklah kita Dalam Bersosial media Jangan istilahnya Menebar kejelekan Kejelekan Ataupun hal-hal negatif Karena nanti Kalau kita dah mati Nah perkataan kita itu Kalau baik Maka akan menjadi Pahala bagi kita Tapi kalau jelek Kalau buruk Akan menjadi dosa Bagi kita semua Ingat Kalau kita ini Hidup hanya sementara Dekat dunia Dan Bagaimana supaya Kita dalam Keseharian kita Ini mendapatkan Hal-hal Baik Sehingga menjadi Bekal untuk Di akhirat Kelak Maka daripada itu Kawan-kawan sekalian Berbijaklah dalam Sosial media Jangan menyebarkan Hal-hal tak baik Sebarkan hal-hal Yang baik-baik Saja Karena itu juga Akan kembali Kepada kita Hal baik itu Akan kembali Kepada kita Tapi kalau kita Menabur Ataupun menanam Hal-hal yang buruk Maka hal buruk itu Juga akan kembali Kepada kita Maka tinggal pilih Mau yang baik Atau yang buruk Oke mungkin itu Sejak video kali ini Terima kasih Abang Iwan Yang sudah share Kepada kita semua Dengan adik Iparnya itu Aisyah Semoga Kalian semua Sehat selalu Dalam lindungan Allah SWT Diberikan rizki Yang berlimpah Berkah Insyaallah Fidhini Waduhun Amin Amin Ya Rabban Amin Dan buat teman-teman Semua yang nonton video ini Terima kasih banyak Sudah nonton video ini Sampai selesai Jangan lupa Yang belum subscribe Di subscribe dulu Yang belum like Di like dulu Yang belum share Di share dulu ya Semoga channel ini Lebih berkembang lagi Menyebarkan kebaikan Kebaikan Share kebaikan Kebaikan Dan Antara Indonesia Dan Malaysia Semakin guyup rukun Semakin harmoni Dan semakin Istilahnya Erat Seperti itu Sehingga kita Membuktikan kepada dunia Bahwasannya kita adalah Serumpun Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton